Intro Bioskop Garuda di jalan Dr. Sutomo, kota Probolinggo memang sudah lama tutup. Tetapi nama Garuda tetap dikenal sampai sekarang. Karena ada warung soto di dalamnya yang terkenal menyajikan menu lezat. Ya, ada soto Garuda di area X gedung Bioskop Garuda yang sampai sekarang memiliki banyak pelanggan setia. Adalah Fauzi 45 tahun, pria yang saat ini menjalankan warung soto Garuda. Ia meneruskan usaha yang dijalankan bapaknya, yaitu Haji Ahmad Ridwan yang sudah meninggal dunia pada usia 65 tahun. Namun, mendiang Ahmad Ridwan dulunya juga meneruskan usaha soto yang lebih dulu dirintis bapaknya, yaitu Abdul Rahman yang asli Madura sejak tahun 1960. Jadi, Abdul Rahman adalah kakek dari Fauzi. Fauzi saat ditemui di sela kesibukannya pada Senin pagi 6 Maret 2023 menceritakan bahwa perjuangan Abdul Rahman benar-benar dari nol. Awalnya, Abdul Rahman berkeliling menjual dagangannya dengan pikulan. Setelah memiliki banyak pelanggan, ia bisa memiliki warung sendiri. Usaha kuliner soto itu bertahan sampai sekarang dikelola oleh generasi ketiga saat ini. Menurut Fauzi, pelanggan setianya tidak hilang. Fauzi menuturkan bahwa setiap harinya minimal 200 porosi soto terjual. Dengan 15 ribu rupiah saja, pelanggan sudah dapat menikmati soto Garuda yang gurih dan nikmat ini. Oh, kalau setes itu tuh berjadinya dari tahun berapa ya, Bapak? Udah tiga generasi pasti udah lama. Iya, tahun berapa? Belum lahir ya? Tahun berapa kira-kira itu? Kira-kira tahun berapa kamu? Jangan belum, nama. Bapak. Namun kamu udah lama banget ya, buku lu. Lalu, saya yang yang yang. Terus, riwayat berjirinya sendiri tuh kayak gimana? Bapaknya, kakeknya. Saya kan belum lahir. Kakeknya merantau ke sini baru jualan soto apa dimana? Ya, dari mantulah ke sini. Jualan soto, oh iya iya iya. Kelelek nama itu. Kelelek? Kelelek. Pakai pikulan itu. Pakai pikulan, masih pakai pikulan? Itu ya. Berarti kakek masih pakai pikulan ya? Terus ke bapaknya bapak udah di sini? Masih di luar. Oh, masih di luar. Berarti generasi ketiga dong? Belum di biskup ini enggak. Biskup ini enggak ada. Tapi kalau di panggilan itu dua. Bukan, bukan. Oh iya, kalau rahasianya bisa berjadi sampai sekarang itu apa bapak? Ya, harus kelaten. Kelaten. Terus, enak juga sih tadi saya cobain. Ada yang berbeda tuh, kayak apa sih sotonya tuh ada kayak kelapa-kelapanya itu. Iya, memang ada kelapa. Oh, betul. Koya ya. Soalnya kalau di Lamongan, koyanya aku tuh enggak kelapa, Pak. Kupuk. Kupuk ya. Berarti itu juga salah satu istimewanya ya, Pak ya. Kiri khasnya. Kiri khasnya, ya. Beda soalnya. Rahasianya berarti telapun. Harganya mulai dari berapa, Bapak? Rp15.000. 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 Bukanya jam berapa pagi? Jam 7.000. Kalau tutupnya biasanya? Jam 1. Jam 1. Jam 1. Langganya orang-orang tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Asli Prabualinggo, cuman kan banyak yang pindah ke Surabaya, kalau datang masih makan. Oh, begitu. Pernah ada yang mesen soto 100 porsi, Pak? Pernah nggak? Pernah. Oh, pernah ya? Sering nggak? Tidak sering, pernah. Koya soto umumnya terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih yang dihaluskan. Namun, koya yang dipakai di soto Garuda ini terbuat dari kelapa parut dan menjadi ciri khas. Karena keunikannya inilah, soto Garuda tidak pernah sepi pelanggan. Pelanggan setia soto Garuda tidak hanya dari dalam Probolinggo, ada juga dari luar Probolinggo. Seorang pria bernama Bruno asal Surabaya mengaku rela datang jauh untuk menikmati soto Garuda. Menurutnya, rasa soto Garuda ini tidak perlu diragukan lagi. Oh ya, rasanya soto ayam ini. Iya. Rasanya? Rasanya enak, sedap, semuanya ada. Jadi mulai kecut, asin, manis, ada semua. Bapak langgaran dari sini mulai sejak kapan, Pak? Kenapa? Langgaran dari sini sejak kapan? Oh, mulai saya masih kuliah dulu. Oh, kuliah. Asli mana, Pak? Saya asli Surabaya. Laporan Linda Tiara, Nia Karunia, Nabila Fasika, dan Samudera Alkausa. Tadatudet TV, Probolinggo. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton